Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kory Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah provinsi Kalimantan Barat. Awalnya Kalimantan Barat bernama Borneo Barat dan merupakan jalur perdagangan penting yang diperbutkan oleh Belanda, Portugis, Spanyol dan Inggris. Bahkan jauh sebelumnya, para pedagang dari Arab dan Cina juga sudah menyinggahi beberapa tempat di wilayah pantai barat Pulau Borneo. Sebelum dikuasai Belanda, ada sedikitnya 13 kerajaan di Kalimantan Barat yang diakui sebagai daerah dengan pemerintahan sendiri. Kerajaan-kerajaan itu dipimpin oleh Sultan atau Panembahan. Di antara 13 kerajaan itu, kerajaan Tanjung Pura termasuk yang tertua di Kalbar. Kemudian pada tahun 1598, Belanda mulai memasuki wilayah Kalbar. Meski demikian, kolonialisme baru mencengkram Kalimantan pada abad 17. Saat itu, Belanda dan Inggris saling berusaha menguasai perdagangan di Kalbar. Pada abad 19, Belanda makin gencar, memaksakan monopoli dagangnya di berbagai kesultanan dan juga menyebarkan agama Kristen. Belanda pun mematahkan berbagai perlawanan dari kesultanan dan suku yang tidak mau tunduk. Namun, gerakan kebangsaan di Kalimantan mulai bermunculan di abad 20, yang merupakan cabang pergerakan dari Jawa. Didukung oleh sistem perhubungan Kalimantan-Jawa yang sudah mulai baik. Kemudian pada 1942, Jepang masuk, Kalbar, dengan merebut kota Pelabuhan Pemangkat tanpa perlawanan yang berarti dari pihak Belanda. Awalnya, rakyat Kalbar menyambut kedatangan Jepang karena budi baik Jepang pada masa Malaysia. Tapi kemudian pemerintahan Jepang mulai mengendalikan setiap bidang kehidupan masyarakat Kalbar. Bahkan sampai harus merasakan kekejaman dan penindasan Jepang. Akibatnya, sejumlah tokoh pergerakan mulai menyusun rencana menentang Jepang. Namun, pemerintahan Jepang mengetahui rencana itu dan membunuh semua tokoh pergerakan. Puncaknya terjadi pada tahun 1944 yang dikenal dengan peristiwa Mandor, yaitu sebuah wilayah kecil di Kalbar dan diperkirakan ribuan orang tewas dibantai tentara Jepang pada peristiwa itu. Setelah Jepang menyerah pada sekutu dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya tahun 1945, Kalimantan Barat menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1953. Pada 1 Januari 1957, Kalimantan Barat resmi menjadi provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1956. Di sektor pariwisata, Kalimantan Barat setidaknya memiliki 36 objek wisata unggulan, antara lain Tugu Katulistiwa Pontianak, Taman Nasional Danau Sentarum, Air Terjun Riam Merasap, dan Pulau Temajo Mempawah. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Provinsi Kalimantan Barat. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kory Olivia, Tagar TV. Terima kasih. Terima kasih.